ini macet lama gak dipakai montor ini ya intinya ini apanya itu shaker nya kena shaker nya kena bro ya ini shaker nya kena tadi ada ruang di ruang bakar banyak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya kedatangan motor smash mogok ya bro ini motornya mogok nah cara menanganinya gimana yang utama yuk kita langsung tangani dari mana kita harus apa itu cek harus atasi atau pengecekan itu dari mana supaya hasilnya tidak mumet-mumet gini bro wuss wuss simak terus video saya untuk mengenai motor-montor untuk mengenai tentang trouble motor oh jolali lho rek yuk subscribe like and comment yuk subscribe like and comment jolali lho rek yuk oke langsung kita atasi yang pertama kita cek adalah dari pengapian kebusi ada atau tidak ya yang pertama yuk lanjut tak matikan dulu flash kontak on pengapian oke ya lanjut kita cek pada karburator ini ini kita buka ini kita buka bro wah waklah nih rek ini selesai saya buka ini cukup pakai tangan gini bro ya cukup pakai tangan gini sambil diengkol ya ntar masukkan ini businya dulu apakah BPM jalan atau tidak BPM oke jalan kemudian kita cek busi cek busi ini buku oleh bengile nah businya ini basah ya bro nah sudah terlihat basah ini dari businya mati ini bro ya ini busi mati basah ini bro businya ini ada kebocoran kayaknya ini basah oli ini bro ya basah oli ini oli sama BPM ini bro ya lanjut cek kompresi basah oli bro basah oli bro ya coba kita ganti CDI baru ini ya kita ganti CDI baru ini pasang selamat menikmati selamat menikmati saya ini bekas oli bro ini ini tadi gizi oli gari baru terus cumpah nah ini buat nanti nggak apa-apa ini wes wes ini motorik wes normal tinggal servis-servis bilang sama orangnya kalau ini ngasap motornya ya segitu tak salam josh gas los anti brebet josh Jaladi subscribe like and comment josh